Marcelo Ferdinand cetak 2 gol saat laga persahabatan lawan FC Groningen. Meski timnya KSMK De Inze tidak berhasil mengalahkan lawan, namun 2 dari 3 gol KSMK dicetak oleh Ferdinand. Gol pertama Ferdinand diawali saat dia menerima umpan dari rekannya di sisi kiri. Dia lalu melakukan tusukan ke kotak penalti, lalu melepaskan tembakan. Gol kedua diciptakan Ferdinand juga dari sisi kiri. Menerima sodoran dari rekannya, Ferdinand lalu menembak bola ke arah gawang. Bola terkena pemain lawan dan melambung tinggi, mengecoh keeper Groningen sebelum menerpa jaring. Namun, FC Groningen bermain lebih baik dan mampu membuat 5 gol ke gawang KSMK De Inze. Hasil 5-3 bertahan sampai wasit meniup peluit panjang.